Bab 875 Berapa Banyak Wanita Di Sana Cium Aku, Nikita menunjuk ke pipinya yang cantik dan putih dan berkata, Nikita, apakah kamu gila? Aku baru saja membunuhmu. Devan agak terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Nikita hidup kembali, dia mungkin tidak menyukai dirinya sendiri lagi. Lagi pula, tidak ada orang yang menyukai seseorang yang membunuh mereka. Apakah aku belum mati? Selain itu, kamu yang seperti ini yang membuatku semakin terpesona, kata Nikita. Kamu tidak akan seberuntung ini setiap saat, Devan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu, Nikita secara alami tahu bahwa keberuntungannya tidak akan selalu ada. Dia bisa kapan saja, tidak hidup lagi. Namun, dia sangat kuat sekarang. Selama dia tidak memprovokasi makhluk tingkat Omega. Atau Devan, dia tidak akan mati. Namun sebaliknya, dia terpesona oleh Devan. Jika Devan baru saja menunjukkan belas kasihan padanya, dia akan meremehkan Devan. Bunda suci, di kosmik, tidak akan berumur panjang. Devan, aku ingin kamu menciungku, kamu bahkan tidak mau. Kata Nikita sambil menggigit gigi peraknya. Tidak mau, Devan menjawab langsung. Devan, mungkinkah cinta yang kamu miliki untukku semuanya palsu? Nikita sedikit sedih. Dulu aku sangat mencintaimu, tapi maaf, orang yang kucintai sekarang bukan kamu. Benar, Nikita, Bithinia adalah istri Xiao Chen. Menyerah saja hatimu itu. Saat ini, Tania menarik Bithinia dan mendorongnya ke pelukan Devan. Bithinia menundukkan kepalanya, wajah cantiknya menjadi sedikit merah, dan dia tidak berani menatap Devan. Bibi Tania, aku minta maaf pada Devan sebelumnya, tapi aku telah berubah. Terlebih lagi, aku sangat kuat sekarang dan bisa banyak membantunya, kata Nikita kepada Tania. Nikita, kenapa kamu tidak bisa membiarkan Devan pergi? Dia sangat mencintaimu saat itu sehingga dia mendonorkan ginjalnya kepadamu, tapi apa yang kamu lakukan padanya? Kamu mengambil satu-satunya ginjalnya dan mendorongnya dari tebing. Meskipun Tania tidak membenci Nikita lagi, tapi dia tidak mungkin berpura-pura tidak ada yang terjadi. Bibi Tania, aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku meskipun aku mengatakan apapun sekarang. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku mencintai Devan. Nikita, kamu tidak perlu membuktikan kepadaku bahwa meskipun kamu benar-benar mencintaiku, aku tidak akan mencintaimu. Kata Devan begitu saja. Devan, apakah kamu menolakku karena Bibi Tania? Tidak masalah, aku bisa menerimanya, bahkan jika dia bisa melakukan apa saja. Untuk kembali bersama Devan, dapat dikatakan bahwa Nikita telah merendahkan dirinya sampai ketulang. Bagaimanapun, dia sangat bangga dulu, membiarkan dia berbagi prianya dengan orang lain. Dia benar-benar tidak mau melakukannya. Nikita, apa yang kamu bicarakan? Tania berkata dengan marah setelah mendengar ini. Bibi Tania, aku serius. Di negara Al-Sutra, meskipun seorang. Pria hanya bisa menikahi satu istri, tapi di kosmik, selama dia memiliki kemampuan yang cukup, dia bisa menikahi 10.000 istri. Nikita, apakah kamu bersedia menjadi istri terkecil? Saat ini, Devan berbicara. Ya, aku bersedia. Sedikit kegembiraan muncul di mata Nikita. Dia pikir Devan akhirnya lepas. Kalau begitu, tahukah kamu berapa banyak wanita yang kumiliki? Devan bertanya. Aku tidak tahu. Tentu saja, Nikita tidak tahu. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu. Devan tidak berani mengatakannya pada awalnya. Namun, kertas tidak bisa menutupi apinya, dan cepat atau lambat Tania akan mengetahuinya. Cukup, langsung tunjukkan kartunya. Pertama-tama, aku harus menikah dengan Evelyn Stansa. Aku tahu, Nikita menganggupkan kepalanya. Tentu saja dia tahu apa yang telah dilakukan Evelyn untuk Devan. Wajar jika Devan menikahi Evelyn. Dan orang-orang di depanmu ini, kecuali Evelyn dan Fania, semuanya adalah wanitaku. Aku juga, aku juga. Armini segera mengangkat tangan kecilnya. Kamu bukan, Tania dengan cepat menekan tangan Armini ke bawah. Bu, kenapa mereka bisa melakukannya tapi aku tidak bisa? Kata Armini dengan marah. Tania, dia adalah saudaramu. Armini, tapi bukan saudarakan. Nikita memandangi empat Dewa Wanita Agung Muci, Nugua, Sanchi, Sihei. Dia baru menyadarinya sekarang. Wanita-wanita ini sebenarnya memiliki energi magis yang tidak lebih lemah dari miliknya. Terlebih lagi, mereka semua benar-benar cantik. Kecantikannya tidak kalah dengan miliknya. Aku bisa menerimanya. Setelah sekian lama, Nikita mengertakkan gigi dan berkata. Nikita, aku ingat kamu adalah wanita yang sangat bangga, dan kamu benar-benar bersedia berbagi dengan begitu banyak wanita. Devan berkata sambil bercanda. Aku tidak mau, tapi aku tidak ingin kehilanganmu lebih jauh lagi. Kata Nikita. Oke, kalau begitu aku akan melanjutkan. Nikita, si Mora, ada lagi. Tentu saja, Devan tersenyum, kamu tahu Feksana, kan? Aku mengenalnya, Nikita menganggup, apakah dia wanitamu juga? Bukan, kata Devan. Nikita menghela nafas lega. Namun, kata-kata Devan selanjutnya membuat wajah Nikita berubah menjadi heran. Bukan hanya Feksana, tapi empat bandit ganas di bawahnya semuanya adalah wanitaku. Tentu saja, Devan sedikit berbohong di sini. Lagi pula, tidak semua dari empat bandit ganas itu memiliki hubungan dengannya. Nikita sedikit bingung. Dia mulai menghitung jaringnya, seolah sedang menghitung posisi keberapa dia nantinya. Dewa perang Yuri Bohlin, kenal dia, kan? Apakah kamu kenal Regina Nacis, penguasa manguak? Velofekista, tahu. Putri Istana Arsaya. Putri Istana Arsaya juga wanitamu. Nikita benar-benar hancur. Menghitung para tetua Istana Arsaya, mungkin ada lusinan, kan? Devan berkata tidak yakin. Bagaimanapun, Istana Arsaya awalnya mengundang sekelompok murid perempuan dari Istana Arsaya untuk bermain poker dengannya. Dia bahkan tidak ingat berapa jumlahnya. Untuk membuat Nikita menyerah. Devan hampir juga menambahkan dengan wanita yang pernah berhubungan dengannya. Semuanya dikatakan. Seluruh tubuh Nikita mati rasa. Jumlahnya lusinan. Sepertinya dia tidak layak menjadi tetua di antaranya. Dia hanya bisa menjadi salah satu tetua dari puluhan. Ada juga derasone dari klan tersembunyi, Scarlet Maiden dari klan Maiden. Oh, ngomong-ngomong, ada juga Atenos. Devan terus menghitung berkahnya. Oke, berhentilah bicara. Nikita akhirnya tidak tahan lagi. Dia menutup telinganya dengan rasa sakit di wajahnya. Tampaknya sulit menerima kenyataan ini. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Di Atenos, aku memiliki sebuah planet dengan ribuan orang yang tinggal di dalamnya. Semuanya adalah wanitaku. Lanjut Devan. Jadi, Nikita, apakah kamu masih mencintaiku? Devan terlihat seperti bajingan. Dia tidak percaya bahwa Nikita yang sangat memiliki harga diri dapat menerima berbagi satu pria dengan ribuan wanita. Kak, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah ginjalmu baik-baik saja? Armini berkata dengan mulut besar. Dasar anak haram, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Tania di samping juga sangat terkejut. Yah, sepertinya itu saja. Devan menyentuh kepalanya dengan canggung. Bersambung.